Partai Solidaritas Indonesia atau PSI resmi memberikan dukungan kepada pasangan Ahmad Lutfi dan Tadsyasin Maimun maju dalam pemilihan Gubernur Pilgub Jawa Tengah 2024. Dukungan ini dinyatakan melalui surat penyerahan, surat rekomendasi B1KWK yang diserahkan Sekjen PSI Raja Juli Antoni kepada Ahmad Lutfi. Penyerahan surat rekomendasi dilakukan di laman kantor DPW PSI Jateng Jalan Abdurrahman Saleh Semarang minggu kemarin. Acara tersebut dihadiri sejumlah pengurus DPP PSI termasuk Sekjen Raja Juli Antoni, Wakil Ketua Mem-PSI Yadipudiman serta pengurus DPD PSI se-Jawa Tengah. Raja Juli Antoni menyatakan penyerahan surat rekomendasi ini merupakan bentuk dukungan penuh dari PSI kepada Ahmad Lutfi dan Tadsyasin Maimun. Ia berharap pasangan calon tidak hanya aktif di media sosial tetapi bekerja secara nyata di lapangan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. PSI menitipkan Jawa Tengah kepada pasangan Ahmad Lutfi dan Tadsyasin Maimun dengan harapan sejahtera dan bahagian. Selain itu juga diharapkan mampu secara konkret bekerja dari rumah ke rumah, dari desa ke desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Tidak jadi majunya Kaisang dalam Pilkada 2024 menunjukkan ketaatan kepada konstitusi. Meski Kaisang sempat mengurus persyaratan administrasi pencalonan diri di Pilkada sebelum berangkat ke Amerika Serikat, mengingat komunikasi di Koalisi Indonesia Maju pada saat itu terus berlanjut. Dinamika di Pilkada. Yang ingin ditegaskan sekali lagi ya, setelah kebiasaan NK ini Mas Kaisang pengharap tidak akan memaju di Pilkada 2024. Karena Mas Kaisang ini adalah sosok yang akonstitusi, disini sebagai pakaian yang muda juga akan berangkat. Setelah menerima dukungan, Ahmad Lutfi menyatakan kesiapannya bersama Tatsyasi untuk mengemban amanah dari PSI dan bermanfaat untuk masyarakat Jawa Tengah. Selain PSI, pasangan Ahmad Lutfi Tatsyasi juga telah mengantongi dukungan dari Parti Gerindra untuk maju pada Pilkada Jateng 2024. Parti Gerindra memperoleh 17 kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah dari hasil pemilu 2024, sedangkan PSI memperoleh 2 kursi. Kita juga para relawan gila kita, dan lebih khusus lagi, Partai Penunggu juga membaiki setting untuk kegiatan keseluruhan pelabur-pelabur. Tapi prinsip saya dengan kursi asin, sudah menghapi semua administrasi, mungkin final checknya B2B. Dan hari ini memang kita berbagi agosiasi kita di Jakarta, sayang kita dari sini, Karena hari ini full kegiatan dari Parti Sampai Sereh konsolidasi untuk memperkuat bila kita. Persiapannya pas aja Pak? Persiapannya apa saja? Persiapannya semuanya siap. Persiapannya semuanya siap. Administrasi fisik? Administrasi fisik, surat pelakuan, pilot, terus apa jenisnya apalagi itu. Masih pokoknya lengkap, banyak. Tapi sudah prinsip kita punya LO, LO-nya sudah buat dengan jenisnya KPU, persyaratan juga kita penuhi, tinggal final checknya menyerahkan nanti tanggal, kalau nggak langsung kami, masih kita juga agar terpanyak. Kalau poli itu ada dua ketentuan, pada saat pendaftaran bisa pernyataan untuk mengundurkan diri. Begitu ada penetapan sebagai calon, baru nanti kita mengundurkan diri. Nanti akan kita koordinasikan dengan KPU. Tapi prinsip dua-duanya sudah kita siapkan. Oke, sip.